Teman-teman mahasiswa UT, kali ini video saya masih ditanya-jawab, khususnya tanya-jawab tentang kelulusan di Universitas Terbuka atau di UT. Nah, teman-teman, video kali ini juga atas dasar pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa di komentar di video YouTube saya. Jadi, mahasiswa ini itu sudah mengecek datanya di prajudisium, tapi ada notifikasi yang di mana datanya itu tidak ditemukan. Nah, mari kita bahas pertanyaan dari mahasiswa ini dan mari kita pahami apa yang terjadi dan seharusnya kita harus bagaimana. Silakan teman-teman bisa melihat pertanyaan yang telah disampaikan mahasiswa di layar monitor ya. Jadi, pertanyaannya itu seperti ini. Izin bertanya, Pak, data saya kodenya berarti RPRA01. Di data kelulusan, apakah untuk terjaring kelulusan itu perlu pendaftaran dulu atau terjaring otomatis? Jadi, teman-teman, menurut pertanyaan yang telah disampaikan oleh salah satu mahasiswa ini, dia itu melakukan pengecekan kelulusan di prajudisium di aksi.ut.ac.id tentunya. Nah, di sana ada notifikasi RPRA01. Nah, teman-teman, sebetulnya untuk mengurus tentang kelulusan di UT itu sangat mudah sekali ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman menjalani proses kelulusan agar notifikasi apapun dapat kalian pahami. Nah, yang pertama, teman-teman, pastikan teman-teman mengetahui dengan pasti syarat kelulusan program yang kalian tempuh di UT. Misalnya, teman-teman menempuh program sarjana atau program diploma, apapun itu, silakan teman-teman dapat melihat syarat kelulusan di program sarjana atau diploma tersebut. Teman-teman, untuk syarat kelulusan secara detail, videonya sudah saya buatkan sebelumnya dan teman-teman dapat melihat playlist tentang tahapan kelulusan itu sudah saya buat playlistnya dan sudah saya sertakan di deskripsi. Silakan diklik linknya, di sana ada video-video tahapan kelulusan. Jadi, teman-teman itu harus mengetahui dengan pasti tentang syarat kelulusan baik program sarjana maupun diploma. Nah, silakan teman-teman itu bisa menyesuaikan sesuai dengan program yang kalian ikuti. Nah, yang kedua, teman-teman, yang secara singkat bisa saya sampaikan adalah setelah kalian mengetahui syarat kelulusan program diploma dan sarjana, teman-teman tentu harus memastikan bahwa nilai yang kalian peroleh selama perkulian, baik untuk mahasiswa RPL atau alikredit maupun non-RPL, pastikan bahwa nilai tersebut sudah memenuhi syarat kelulusan di UT tersebut. Nah, jadi teman-teman itu harus memastikan sebaiknya teman-teman bisa mencetak lembar kemajuan akademik mahasiswa atau LKAM, di mana di sana terdapat nilai yang kalian peroleh secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Nah, di sana kan terlihat, apakah semua mata kelas sudah memenuhi syarat kelulusan atau belum, atau mungkin ada mata kuliah yang BL atau belum lulus. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Teman-teman juga harus melihat IPK yang kalian peroleh di LKAM tersebut sebagai salah satu syarat kelulusan juga. Jadi, teman-teman harus pastikan nilai semua mata kuliah dan perolehan IPK itu memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan syarat kelulusan yang ada yang saya sampaikan pada poin pertama tadi. Nah, setelah itu teman-teman, ketika teman-teman memang sudah yakin bahwa semua nilai yang kalian peroleh itu memang sudah memenuhi syarat kelulusan, nah tahap selanjutnya yang gampang adalah teman-teman silakan cek secara berkala data kelulusan kalian di Prayudisium di laman aksi.ut.ac.id. Nah, ketika teman-teman itu sudah memenuhi syarat kelulusan dengan benar, pasti akan masuk ke data di Prayudisium. Nanti di sana akan ada data, nama, nim, tanggal lahir, nik, dan hal-hal lain yang perlu, di mana di sana biasanya akan terdapat notifikasi sedang proses PIN atau sedang proses penomoran ijazah nasional. Nah, setelah kalian cek di Prayudisium sudah ada datanya, itu sudah dipastikan aman ya teman-teman. Di sana juga ada notifikasi untuk mengecek apakah data kalian sudah benar atau tidak. Jadi, kalau sudah masuk di Prayudisium tapi ada data yang tidak benar, teman-teman silakan langsung konsultasi, koordinasi dengan UPBJJUT untuk melakukan perubahan data pribadi atau perbaikan data pribadi. Jadi, di situ harus teman-teman perhatikan. Nah, bagaimana jika ketika kalian melakukan pengecekan di Prayudisium, kok belum ada? Padahal nilainya itu sudah memenuhi syarat kelulusan program diploma dan sarjana. Maka, teman-teman tidak perlu bingung, karena semua hal itu memang butuh proses dan proses itu butuh waktu. Jadi, teman-teman silakan cek saja secara berkala. Cek secara berkala. Mungkin hari ini belum ada, mungkin besok atau lusa dan sebagainya. Nanti, pasti akan masuk ke dalam data Prayudisium ketika data-data kalian itu sudah benar, sudah memenuhi syarat kelulusan dan tidak ada kendala data pribadi. Jadi, di situ harus kalian cek secara berkala ya. Jadi, tidak perlu bingung, teman-teman. Jadi, kalau pertanyaannya tadi, apakah kelulusan atau judisium itu harus daftar? Jawabannya, tidak perlu mendaftar. Saya ulangi, jawabannya adalah tidak perlu mendaftar. Karena apa? Karena ketika nilai kalian sudah memenuhi syarat kelulusan, sesuai dengan syarat kelulusan program yang kalian ikuti, diploma atau sarjana misalnya, pasti nanti akan ada proses, proses itu butuh waktu, dan selanjutnya pasti datanya akan keluar di Prayudisium. Nah, ketika sudah data itu sudah ada di Prayudisium, kemudian proses penomoran ijazah nasional atau PIN itu berjalan. Nanti setelah proses PIN itu selesai, nanti kalian tentu akan mengecek data kalian kembali di menu raga kelulusan, lamanya tetap sama, yaitu di aksi.ut.ac.id. Nah, setelah kalian cek di menu raga kelulusan, nah, untuk melakukan pengecekan menu diraga kelulusan, ini tentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh UT, yaitu jadwal pengumuman kelulusan. Atau dengan kata lain, kadang teman-teman menyebutnya Judisium atau SK Rektor, keluarnya SK Rektor, kelulusan mahasiswa. Jadi di sana tentu ada jadwal yang telah ditentukan oleh UT. Nah, jadwal itu pun bisa saja tidak satu hari itu keluar semua SK Rektor untuk semua mahasiswa pada periode yang sama. Mungkin ada tahapnya, misal tahap satu, tahap dua, atau yang lain. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Jadi pada prinsipnya teman-teman itu sama sekali tidak perlu khawatir, yang penting hanya satu hal yang perlu kalian lakukan, yaitu apa? Kalian harus pastikan nilai kalian itu, semua nilai memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan program yang kalian ikuti di UT. Cukup itu saja. Nanti proses itu berjalan, kalian cek secara berkala di prajudisium, kemudian kalau sudah ada, proses selesai, proses pinnya selesai, kalian cek di raga kelulusan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh UT itu sendiri. Jadi bagaimana teman-teman? Tentang kelulusan ini, teman-teman dapat melihat tahap-tahap yang harus kalian lampaui, dan video-videonya sudah saya sertakan, link-nya di deskripsi. Playlist-nya sudah ada di deskripsi, kalian klik saja link playlist-nya, di sana ada tahap-tahap yang harus kalian ikuti. Kalian tidak perlu bingung untuk mengurus kelulusan di UT era, semuanya serba online, dan teman-teman ikuti tahapnya dengan sangat mudah. Nah teman-teman, saya pesan sekali lagi juga bahwa, jika teman-teman ingin memperoleh informasi yang valid tentang UT, teman-teman silahkan subscribe bagi yang belum ya, dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupload video yang terbaru. Jadi tetap semangat teman-teman, tetap raih apa yang kalian impikan di UT, dan sampai akhir kalian harus tetap memperoleh dan meraih semua proses itu dengan sangat baik. Demikian sharing saya tentang kelulusan di UT sesuai dengan pertanyaan masyarakat tadi, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!